Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, balik lagi di channel Arif Anggara 19 Oke, di video kali ini kita akan memprediksi POTW yang akan hadir di edisi tanggal 27 Januari 2022 Penasaran siapa aja yang bakal masuk ke POTW selanjutnya? Simak sampai habis video kali ini ya Dan ingat disini statusnya masih prediksi ya guys Oke langsung saja, tapi yang belum subscribe Jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya ya Oke, mantap betul Dan sekarang disini yang pertama prediksinya ada Diaby Diaby karena cetak gol juga lagi on fire Jadi dia berhak masuk ke player of the week Oke, pemain dari Bayer Leverkusen Oke, yang kedua ada Sergio Oliveira guys Pemain dari Ace Roma, disana dia juga cetak gol Ya, membantu Ace Roma bisa menang juga di pertandingan terakhirnya Dan selain Sergio Oliveira, ada juga Ledesma Ada Ledesma, sebenarnya Ledesma itu udah pernah masuk ke POTW sebelumnya Tapi emang performanya lagi gacor gitu guys Oke, kontra Leverkusenya dia emang gacor banget Sape-nya banyak diciptakan pada pertandingan tersebut Jadi dia berhak masuk ke player of the week selanjutnya Oke, selain Ledesma ada sepuluh lagi ada Huang Uwijo Huang Uwijo bukan Huang U kuning U merah ya Uwijo Oke, Huang Uwijo pemain dari Korsel Dari Bodruks Dia lagi on fire juga Jadi dia berhak masuk ke player of the week selanjutnya Di edisi 27 Januari 2022 Selain Huang Uwijo ada sepuluh lagi ada Hermoso Hermoso, Hermoso Oke, nah Hermoso juga Berhak masuk ke player of the week selanjutnya Ya, seorang back yang memang cetak gol Yang bantu ATM bisa comeback gitu guys Lawan Valencia yang udah menit 90 Udah tertinggal 2 gol yang emang gak mungkin banget Biar bisa comeback ya Dengan skor 21 kalau gak salah pada saat itu Atau 2-0 ya 2-0 kalau gak salah ya Itu jadi comeback dengan 3-2 Mantap betul guys untuk ATM ya Itu Hermoso juga bisa cetak gol Bantu kontribusi gitu guys ATM bisa menang itu lewat golnya Hermoso Oke, selain Hermoso adalah siapa lagi ada Robertson Nah, di beberapa pertandingan terakhir Liverpool ya Si Robertson itu ngasih beberapa asis Yang memang sangat-sangat diperlukan oleh Liverpool Biar matchnya itu bisa menang gitu guys Oke, gue juga nonton guys Karena gue leperbudian sejati Anjay Oke, terus juga selain Robertson Ada siapa lagi? Ada Rashford Nah, Rashford di pertandingan MU terakhir Dia cetak gol lewat asis dari seorang Edinson Cavani yang memang kontroversial Apakah itu offset atau enggak ya kan Tapi beruntungnya Menyuk itu udah Peraturan dari offsetnya itu udah dihilangkan gitu guys Antara ujung kaki sama tangan itu jadi enggak offset lagi Jadi ketika Rashford cetak gol lewat asis dari Edinson Cavani Itu disahkan gitu guys Selain Rashford ada siapa lagi? Ada Hakim Jiek Nah, Hakim Jiek pun berhak masuk ke Player of the Week Yang memang dia cetak satu gol ya Dari total dua gol Chelsea yang diciptakan Kontra Tottenham Hotspur Dan disana Chelsea menang ya guys Jadi si Hakim Jiek pun berhak masuk ke Player of the Week selanjutnya Selanjutnya Oke, selain Jiek ada siapa lagi? Ada Franky De Jong Nah, Franky De Jong pun membantu Blaugrana atau Decul Mendapatkan 3 poin guys Yang memang biasanya kalah setelah ditinggalkan oleh seorang Lionel Messi Tapi sekarang Decul mulai bangkit ya guys Walaupun masuknya ke Piala Eropa ya kan Oke, sayang banget gitu guys Oke, jadi De Jong berhak nanti masuk ke Player of the Week selanjutnya Oke, selain Franky De Jong ada siapa lagi? Ada Sergio Ramos Oke, mantap betul ya Dia di PSG mencium aroma-aroma bersinar kembali gitu guys Seperti Daryl Madrid Dia mencetak gol pertama setelah kepindahannya ke PSG gitu guys Oke, jadi dia sangat-sangat berhak masuk ke Player of the Week Oke, mantap betul Selain Sergio Ramos ada siapa lagi? Ada Joshua Kimmich Nah, mungkin nanti Joshua Kimmich kalaupun masuk Bakal jadi pemain yang masuk ke POTW Dengan rating paling tinggi ya guys Biasanya Kalau nggak 98 dia biasanya jadi 99 gitu guys Oke, Joshua Kimmich mantap betul Selain itu ada beberapa orang lagi yang memang berhak masuk ke Player of the Week selanjutnya Ada siapa aja sih? Ada Virgil van Dijk Ya, memang cetak gol juga Yang biasanya nggak cetak gol dan sekarang cetak gol kembali untuk seorang back tangguh Ada juga Cessny untuk dari Kiefer Ada juga Alisson Terus juga ada Aymeric Laporte yang membantu City jadi menang juga Eh, bukan menang sih Jadi skornya sama setelah tertinggal 1-0 melawan Soton ya Sotahampton Terus juga ada Chalhanoglu Ada juga Leroy Sane Bruce Mertens Ada juga João Moutinho Ada juga Matthius Cunha Timmy Abraham Kokcu Otavio Mazerowi Dan juga Boye Nah, ini ada beberapa pemain yang memang sedang on fire pada minggu ini ya Jadi mereka ya mungkin untuk pemilihan masuk lagi atau kembali lagi ke keputusan Konami ya Tapi ingat disini statusnya masih prediksi ya Oke, nah mungkin sampai disini aja untuk video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe Mohon maaf kalau ada kesalahan Salam sahabat untuk pemirsa semuanya yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam Dan juga pemirsa setia dimanapun Anda berada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!